eh 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 sebelum lanjut tekan tambah subscribe nya dong biar jempolnya gerak dikit gitu kalau sayang sama aku harus subscribe cepet Hai guys welcome back to my YouTube channel masih kembali lagi di channel Rapa Rinti bersama Cing Abdel jadi hari kali ini kita ngobrol apa nih sekarang? komedian, karena Cing Abdel ini adalah seorang komedian yang komedian, di pencet gini selalu keluar gue komedo komedian yang komedian, ya dan sekarang kita mau ngomongin komedi yang pertama, iya ada nih, wih dicatat, ini apa? nggak ada dicatat aja dia, iya guys karena ini nggak ada promter karena aku nggak ada promter, jadi aku catatnya di sini, nggak apa-apa, nggak apa-apa banget lah, orang ini channel-channel lu terserah lu, iya terserah, nggak usah diatur-atur, nggak usah diatur-atur, sosial media sosial media, nah tapi nggak apa-apa lah diatur hahaha itu kalau nggak diatur sangkanya, ih egois banget, nggak mau terima krik, padahal kan kritik, mau ya, hahaha itu kritik iya sebagai komedian senior, melihat komedian yang sekarang kayak di medsos gitu, kayak di Instagram, gimana itu, ngiri ngeliatnya kok bisa, padahal lucu-lucu ya iya gua nggak kepikiran, kayak begitu gitu, kreatif-kreatif, lucu-lucu siapa contohnya? Bintang Emon, hahaha bintang Emon itu dia mah luar biasa memang, iya memang selalu lucu selalu lucu, kan juara juga memang pates, juara suca juga tapi jangan lihat orang pada saat udah berhasil lihat doang, Rafa, bener dilihatin perjalanan panjangnya bintang Emon, nggak tiba-tiba ujug-ujug dia nge-top kayak sekarang, perjuangannya juga panjang iya, viewersnya dulu mah, paling berapa ratusan, eh, nggak sampai peratusan ribu, paling puluhan ribu, sekarang udah jutaan iya udah jutaan, iya luar biasa itu anak-anak muda yang luar, lo juga itu termasuk yang luar bioskop biasa ini bioskop bukan? oh iya gua ngiri pak, sama anak-anak muda yang elo, bintang Emon, aci, itu yang masih pada-pada muda ya gitu ya bisa punya kesempatan yang seluas ini gitu, harusnya gua dulu juga punya determinasi oh mai, determinasi apaan? determinasi punya keinginan, kemampuan, kekuatan gitu, digabungnya jadi satu seperti yang sekarang gitu berarti ngiri? ngiri nggak boleh nggak boleh ngiri kan gua kadang-kadang nganan, tenang aja hahaha iri boleh loh pak, iri untuk memotivasi, yang nggak boleh itu dengki oh iya bener kalau kita iri sama keberhasilan seseorang, itu bisa jadi motivasi supaya kita berhasil kayak dia tapi kalau kita dengki, kita tuh pengen keberhasilan dia tuh jatoh dan beralih ke kita gitu soalnya setelah raka tuh kita nggak boleh iri dan dengki soalnya iri itu di arus ada kata penghubung dan iri dan dengki iya pada saat udah mulai dengki, kita tuh kepengen orang yang berhasil itu jatoh nah itu udah mulai dengki deh tuh kalau baru iri doang, aduh gua kepengen deh kayak dia nah itu nggak apa-apa? nggak apa-apa jadi motivasi jadi motivasi kita biar sama sama, atau melebihi tapi kalau udah mulai dengki sama orang itu lo pengennya dia jatoh, gua yang berhasil pas jatoh kayak, ya jatoh hahaha syukurin tapi pas dia naik lagi, yuh gitu nyayang-nyayang nangis nah, iya 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 nggak boleh guys iya nah, cing, seseorang bisa dianggap seorang komedian tuh harus kompetisi kah? atau orang biasa yang anggap dirinya lucu juga disebut komedian? komedian tuh gimana sih? Arafah juga masih bingung nih komedian itu sebuah profesi sekarang, Arafah pelawak ya sebuah profesi gua selalu menganalogikan, membandingkan itu dengan nyetir, Pak semua orang tuh bisa nyetir mobil, bawa mobil kalau dia mau belajar tapi nggak semua orang bisa jadi pembalap ngerti nggak maksudnya? iya ngerti gitu jadi semua orang tuh bisa melucu, tapi tidak semua orang bisa menjadikan komedi pelawak itu sebagai profesinya semua orang bisa nyanyi iya, tapi nggak tapi nggak semua orang bisa jadi penyanyi iya, betul kalau semua orang bisa jadi penyanyi siapa yang denger? enggak, penyanyi harganya murah banget hahaha jahat tuh harganya, ngobrol iya, iya, iya oh iya gitu guys tapi kayak komedian itu kayak apa sih, orang yang disebut komedian itu dari kompetisi kah? atau nggak dari apakah? karena nggak, iya kan salah satu kayak gini deh orang mau jadi penyanyi ada yang lewat Indonesian Idol ada yang lewat Akademi Fantasi Indonesia ada yang lewat Rising Star ada yang lewat Youtube ada yang lewat Youtube ada yang nggak juga yang ujung-ujung tiba-tiba jadi penyanyi ada kan? ada semuanya bisa disebut penyanyi pada saat mereka bisa bernyanyi dan bisa dinikmati oleh pendengarnya ya semua orang bisa jadi yang penting pelawak yang penting ada penontonnya nah kalau nggak ada penontonnya kita cuma nongkrongan iya jadi ngelawaknya di tongkrongan iya ini, lo ngelawak kan biasa di tongkrongan lo pasti teman-teman lo banyak yang lucu tuh smart girl itu kan? lo punya WA Group smart girl pasti menurut lo lucu semua kan itu orang-orang? iya, lucu semua lucu semua, tapi nggak semuanya bisa kayak lo sekarang iya bener padahal stiker-stiker mereka tuh lucu-lucu sekarang lucu-lucu celetukannya juga lucu-lucu lucu, iya tapi kenapa? nggak bisa seperti lo iya, berarti sama lo juga bisa nyanyi tapi nggak bisa jadi penyanyi nggak bisa si Marion Jola iya nggak bisa iya sih kejauhan juga si Marion Jola ya iya maksudnya Cing jadi seorang komedian itu emang bebas-bebas aja apa emang ada kode etiknya sih jadi komedian? ada dong ada pasti ya kode etiknya gimana ya kita kan pengen menghibur orang kita pengen menghibur orang tapi pada saat kita mengeluarkan produk kita tapi orang nggak terhibur ya berarti kita gagal sebagai komedian sebagai komedian gitu jadi kode etiknya ya udah harus lucu pertama ini harus lucu kalau komedian itu kalau nggak lucu mah jadi seminar iya tapi kan ada lucu buat satu orang belum tentu lucu buat yang lain nah itu kejelian kita sebagai komedian gimana supaya bisa mengambil jalan tengah supaya ini keterima ya lucunya aja iya gitu jangan hal-hal di luar itu pasti ada orang yang yang merasa apa yang kita kasih startup kita komedi kita itu nggak lucu kurang ya kurang di tempat ini kok lucu banget perasaan iya kok di sini kayak kurang ya misalnya karena lu misalnya di sini lu lagi ngomongin tentang sekolah apa mahasiswa lu manggung di depan mahasiswa pasti dapat tapi lu manggung di depan anak SMP nggak dapet nggak dapet ngomong percintaan ngomong percintaan iya dapet banget dapet banget di gue yah tinggal di gitu-gitu no tadi kan jawabannya iya ya eh lalu gitu doang nah itu bener sih bener gak sih bener enggak bener apapun ya Ancing Abdel karena Ancing Abdel sudah bersama mamah dede berbelas berapa tahun 14 tahun 14 tahun sama mamah dede udah pasti dong agamanya sangat kuat wah iya Cing di era sekarang eh sambil minum boleh dong? boleh lah sekali tokso-tokso gak ada minumnya ini ya ada minumnya buat bintang tamu tapi dari bintang tamu juga iya 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 Cing di era sekarang ini menurut Cing Abdel siapa sih ikon yang bener-bener dianggap komedian? kayak dulu kan ada tuh kayak Srimulat kalau sekarang tuh udah banyak ya misalnya kalau kita ngomongin pelawak pasti kita ingetnya sekarang Warkop, Srimulat ya kalau umur-umuran gue ya Warkop, Srimulat, Bagito itu ikon-ikon lawak, Patrio, Cagur gitu tapi ikon-ikon komedi kan sekarang udah banyak udah gak cuma di grup lawak aja ada stand-up komedian gitu kalau orang tanya siapa stand-up komedian? yang ter bersif pertama pasti Radit Radit, Panji iya sih Ernest Rian Rian tau gak? Rian tau tapi orang-orang tau gak? gak tau lah kalau orang-orang soalnya kalau Bang Radit kayaknya tau deh kalau Bang Radit tapi kalau orang tua belum tentu tau iya tau Bang Radit kalau orang tua belum tentu Radit coba tanya sama orang tua tau gak? gue tau nah kan orang tua orang tua gue ya iya juga ya gue aja tau ya karena kalau nyebut gue orang tua ini sekarang buat gue tuh yang iya ya umurnya udah 70 kalau buat gue nih orang tua sih gak tau Radit yang umurnya udah 70 oh yang umurnya 70 yang kagak tau lah ya sama anaknya sendiri juga udah pikun ya iya ini siapa ya? sama cucunya siapa sih? ini anaknya si ini nih iya 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 bener-bener Radit udah iya seumuran gue tuh masih tau tapi kalau orang tua gue gak tau siapa Radit orang-orang tua gue udah meninggal Cing apa bedanya komedian yang lawak lewat verbal sama komedian yang lewat video-video gitu? sama yang video-video yang kayak gimana nih? video-video yang kata kayak Instagram kayak Cing Abdel kan suka Jokodian itu kan verbal juga ada pengomong-ngomongannya kayak misalnya TikTok apa gerakannya gitu tapi kan itu harus kayak TikTok kan gitu kalau verbal itu kayak stand up gitu oh kalau ini stand up sendiri kalau stand up kan ada penonton terus dia sendiri gitu paling verbal gitu kalau video kan kita gak tau nih penontonnya belum tau siapa kan penontonnya dari Indonesia tuh kita gak tau eh, luar negeri lah gimana? kita gak tau tuh orang tua umurnya berapa gitu dan kita tuh berarti bedanya apa? oh kalau stand up bedanya udah gue kasih tau semua aja ya tapi sekarang kalau stand up stand upnya juga gak ditonton stand up virtual gak, gue tau arah pertanyaannya pada saat kita stand up kita udah ngeliat nih langsung nih penonton kita siapa terus ada berapa orang umurnya berapa aja umurnya berapa aja terus sekolah atau ini jadi kita tau mau ngelawak apa iya gitu kan nah pada saat kita bikin video kan gak tau kita yang mau ditonton tuh yang nonton gue umur berapa ya gitu iya terus perbedaannya menurutnya perbedaannya apa? itu dia perbedaannya iya iya gak ada jadi pada saat lu bikin video harusnya apa namanya materinya itu yang lu anggap lebih bukan lebih general lebih umum lebih umum lebih umum kalau misalnya lu ngomongin masalah percintaan ya pasti yang nonton akan akan orang-orang yang seneng berdengar percintaan yang umur-umuran se lo gitu yang umur-umuran se gue udah 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 gak lagi gitu jadi tinggal lo tuju ini aja kan di instagram lu juga ada tuh insight insightnya penonton lu tuh lebih banyak umurnya berapa perempuan apa laki ketahuan kan bener lu bikin situ aja atau lu mau pengen melebarkan sayap sayap supaya gak tembus ke samping hahaha 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 udah lah itu aja gue suka komedian buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like comment dan subscribe dan jangan lupa nonton video-video selanjutnya dan juga subscribe channel cingapdel dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh